Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Para sahabat Alhamdulillah Hari ini hari baik Kami Ketan Azamul Tokoh-tokoh Saya kenal Saya mulai menikmati nama Beliau-beliau Kami saya Nus Terakhir Saya kenal sebagai Nyanyi Pemain saniwara Ustadz Dan politik sekarang Selan biasa Kemudian disepakan beliau Yang baru-baru ini mendapat Handung keras budaya Yaitu Punyair Amir Hamdan Saya pertama menang-menang seluruh Punyair Kemudian Saya mengenal juga Dia sebagai Ustadz Dan Kepulitik Dan sekarang memegang Tampuk MAA Untuk Perkotaan Aceh Jadi sebetulnya beliau Aneh Nama itu aneh Din saja Bagaimana asalnya Tapi din itu ya Nama Potongan dari sebuah nama Yang sebab Ini saja ini aneh Mungkin dia akan cerita kepada kita Dan Kami mulai Mungkin dari Amir Hamdan saya Yang aku jauh mendapat Anugrah Kita dulu Tentang Bagaimana Dia berhasil mendapat Anugrah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Salatu Wa Salam Wa Ala Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahabihi Wa Sahabihi Segala puji Beri Allah Tuhan Berkita Semasa Alam Lawat dan salam Kepada jenungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beserta keluarga Dan sahabat Beliau sekalian Yang sangat Saya Tandimi Saya hormati Guru saya Bapak Elkara Alhamdulillah Setelah lama Tidak berkut Sekarang Berlimpah kembali Yang kedua Penghormatan juga Kepada guru saya Yang kedua Bapak Ibn Warhas Yang juga Saya kagumi Seorang Seniman Sandiwara Tokoh Sandiwara Dan juga Beliau Boleh kita katakan Sebagai Da'i Juga Beli Kepus Dan yang ketiga Penghormatan Saya juga Kepada teman saya Bapak Din saja Beliau juga Seorang Punya Irajeh Yang Juga murid Dari Elkara Juga Alhamdulillah Kami berkumpul Di rumah Elkara Hari ini Kami ingin Latur Rahim Dan Allah Meritainya Dan Kalau Saya harus Ceritakan Sebagai Wujud syukur Pada Allah Saya terpilih Sebagai penerima Anugerah seni Anugerah Budaya Dari Wali Nangguh Ajeh Dalam PKA Delapan Kali ini Ini sesuatu Yang betul-betul Hazami Fadri Rabi Ini karunia Tuhan Kudu padaku Sesuatu Yang tidak pernah Saya duga Tidak pernah Saya mimpikan Tetapi Ketika Diberitahukan Oleh Para Penyelidik Atau Yang mengajukan Saya Sebagai calon Saya Disebut Masuk Empat Usah Alhamdulillah Bapak Alamin Kemudian Mereka Meminta Waktu Untuk Apa Melihat Karya-karya Saya Ke rumah Untuk Saya Terima Dan Ada Hal Yang Membanggakan Kata Mereka Karya-karya Saya Memang Cukup Banyak Ketimbang Karya-karya Jalan Penerima Yang Lain Jadi Ketika Itu Dibisikan Oleh Sang Juri Saya Sudah Yakin Waktu Itu Barangkali Akan Menang Jadi Unggul Sekali Karya Tidak Bisa Dikandingi Oleh Orang Lain Itu Tafakur Di Sisi Terambi Itu Itu 7 tahun Kita tulis Tafakur Puisi Bukan Puisi Dia Semacam Renungan Kemudian Albayan Di Waspada Medan Itu 15 tahun Lebih banyak lagi Ribuan Ribuan Tetapi Juga Diminta Karya-karya Kita Puisi Puisi Kita Hampir Setiap Ada Antologi Di Aceh Kan ada Puisi Kita Diminta Walaupun Dua Puisi Itu Itu Juga Akan Apa Naik Memperkuat Sebagai Seniman Tapi Tidak Pernah Diakui Misalnya Saya Sebagai Pencerama Saya Sebagai Dain Tidak Yang Mereka Cari Karya Kita Sebagai Budayawan Apakah Fijus Apakah Puisi Itu Ada Nilainya Jadi Ada Yang Membuat Sangat Kuat Ini Saya Beritahukan Yang Mertama Kepada Guru Saya Pak Ilkara Saya Ditakdirkan Oleh Allah Untuk Apa Seorang Pengalih Aksara Jadi Al-Quran 37 Bersajak Bersajak Poisi Aceh Bersajak Ikayat Aceh Yang Karam Ulama 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 Dulu Tapi Saya Yang Alih Aksara Dari Huruf Arab Jawi Ke Huruf Late Kemudian Dicetak oleh Pemerintah Dicetak Lagi Oleh BRR Ini Sangat Kuat Sangat Banyak Nilainya Yang Lain Tentu Tidak Banyak Nilainya Jadi Itulah Yang Membuat Kita Diberi Rahmat Dari Allah S.W.T Mendapat Anugerah Apa Namanya Mugut 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 Yang Paling Tinggi Begini Rupanya Yang Buat Dulu Di PKA 5 Dulu Di PKA 5 Di Konon Itu Profesor Yuseni Tabi Profesor Amiruddin Profesor Dr. Amiruddin Di Pak Tosor Nihayi Dan Pak Nudin Nair Tosor Nihayi Jadi Jadi Mugut Alam Itu Diambil Dari Nama Gelar Kandanguda Tajul Alam Nama Gelar Putra Safiyaduddin Sya Sya Alam Itu Istilahnya Nama Dari Raja Raja Juga Tapi Tapi Kalau Sudah Dapat Mugut Alam Dan Tajul Alam Jadi Mugut Alam Untuk Laki-laki Tajul Alam Untuk Perempuan Itu Yang Tertinggi Tapi Kalau Yang Dapat Syah Alam Itu Masih Ada Peluang Untuk Dapat Lagi Tapi Kalau Sudah Dapat Tajul Alam Tajul Alam Bagi Perempuan Atau Mugut Alam Bagi Pria Itu Seumur Hidup Sekali Jadi Kalau Oceh Alam Bisa Dipilih Lagi Kalau Ada Penambahan Karya-karya Nah Saya Pikir Seperti Guru Kita Ini Elkara Sudah Lebih Karyanya Sudah Lebih Mungkin Barangkali Karena Beliau Tinggal Di Jakarta Dulu Atau Apa Tapi Kita Yakin Pertu Saat Nanti Orang Akan Memberilah Insya Allah Jadi Ada Juga Di Bisi Kepada Saya Oleh Kepala Kepala Dinas Fika Dan Pariwisata Pak Amir Kedepan Kalau Panjang Umur Jadi Juri Inilah Guru Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Ada Pertanyaan Atau Tambahan Pertanyaan Ada Ada Yang Menarik Di Sini Sering Orang Menceritakan Hal-hal Yang sudah Jadi Orang 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 Biasanya Ingin Tahu Juga Bagaimana Mulai Bisa Menjadi Hebat Begini Awal Awalnya Bisa Menjadi Pina Air Kata Awal Inflasi Atau Menemukan Sesuatu Bisa Saya Ya Bagus Kali Kemudian Saya Punya Dua Guru Teniman Teniman Besar Penyanyi Besar Yang Pertama Ali Hasmi Yang Kedua Ada Di depan Saya Ini LK Ara Jadi Kedua Orang Besar Ini Mengorbitkan Saya Menjadi Orang Terkenal Sebelumnya Sudah Mulai Menulih Puisi Cerpen Di Majalah Tantunan Di Koran Mingguan Di Di Aceh Aceh Post Beristiwa Gitu Kan Tetapi Kemudian LK Ara Pulang Dari Jakarta Membuat Film Apa Namanya Gitu Kemudian Ketemu Saya Beliau Wawancara Dan Seminggu Kemudian Keluar Di Waspada Beri Toko Mulai Saya Dikenal Tapi Kemudian Saya Kirim Beberapa Puisi Di Abracadabra Di Antara Sekian Banyak Kita Kirim Tapi Yang Dikirim Sangat Sedikit Satu Dua Tiga Berarti Kita Belum Cerdas Kita Kita Buat Terus Kita Coba Menulis Terus Menulis Terus Tibalah Saatnya LK Ara Kembali Ke Aceh Beliau Ingin Membuat Sebuah Buku Yang Tengah Besejarah Antologi Aceh Antologi Puisi Selawah Mulailah Kami Juga Diminta Untuk Menulis Puisi Saya Kirim Enam Puisi Yang Dimuat Dua Tidak Masalah Walaupun Dua Kita Sudah Dijajar Dengan Orang Hebat Itulah Cerita Mungkin Saya Jadi Penyair Di orbit Oleh Dua Orang Kalau Elkara Lebih Realita Dalam Realita Mengorbitkan Saya Tapi Kalau Ali Hasmi Seperti Kita Ya Mendapat Spiritual Dari Beliau Karena Beliau Waktu itu Kan Sudah Tua Tapi Beliau Seorang Penyair Penyangga Baru Walaupun Beliau Tidak Menerbihkan Apa Namanya Antologi Tetapi Ilham Inspirasi Dari Beliau Membuat Kita Begini Jadi Saya Selalu Mengenang Dua Orang Ali Hasmi Dan Elkara Kalau Kita Tambah Ada Juga Hacim KS Hacim KH Dan Teman-teman Yang Lai Terima Tidak Terima Tidak